Intro Ya Pak Bersanda kembali menyaksikan Kampus Corner 7 film karya pro di film dan televisi Udinus berhasil lolos di ajang International SWIFT 2023 Baik kita lanjutkan Pak tadi peluang kerjanya sendiri nih Pak untuk lulusan FTV seperti apa? Ya perlu kita ketahui bahwa film itu salah satu dari industri kreatif jadi memang yang dibutuhkan adalah insan-insan yang kreatif bukan orang yang kerjanya mainstream mainstream itu kantoran berangkat jam 8 pulang jam 4 itu seperti itu dan profesi-profesinya pun itu juga banyak sekali yang disitu yang bisa kita gapai kalau menurut ini ya persatuan karyawan film dan televisi itu ada sekitar 159 jenis pekerjaan disitu jenis pekerjaan di perfilman ya? di dunia perfilman itu ada 159 tetapi di Udinus film dan televisi Udinus itu kita menspesifikasikan menjadi 12 12 12 ya 12 nya itu apa saya sendiri sampai nggak hafal itu ya ada sutradara, ada lain produser, ada cover, ada penulis naskah dan seterusnya itu totalnya ada sekitar 12 yang kita create karena kita nggak mungkin bisa semuanya akan kita gapai betul jadi ada yang fokus dimana kayak tadi produser Ivan kemudian Taufik lebih ke sutradara seperti itu ya jadi memang ada banyak sekali peluang yang ada disitu dan peluang itu kalau di film itu memang harus dicari di angkat gitu ya misalkan gini kita cerita di Korea hanya satu suku bangsa saja filmnya bisa mendunia di Indonesia ada berapa suku itu masing-masing punya lokal konten dan itu belum di angkat itu kalau bisa mengangkat itu itu menjadi sebuah nilai ekonomi yang sangat luar biasa bener sih pak ya yang bisa di angkat sebenarnya banyak ya pak ya banyak sekali yang bisa di angkat itu Semarang aja banyak apalagi Jawa Tengah apalagi Indonesia kalau Indonesia banyak banget sih pak cuman banyak ya seru ya pak ya kalau di angkat itu banyak ya keanekaragaman kita itu sebenarnya kekayaan kita itu salah satunya disitu ya itu yang bisa dikaryakan ya pak ya bisa dikaryakan gimana siap untuk mengkaryakan siapa tahu nanti kalian produksi film bisa sampai ke luar Jawa gitu loh kan seru ya mungkin mengangkat di Dayak gitu kan sambil liburan kayak gitu ya itu seru tapi tertarik nggak sih untuk bisa memproduksi sampai mengetahui budaya-budaya yang lain gitu selain yang kalian tahu mungkin di sini kan masih budaya Jawa gitu ya kayak gitu pengen nggak tertarik sih kalau untuk itu ya tertarik tertarik aja ya kalau Ivan siapa tahu nanti superhironya khas Dayak gitu di create ya Superhero belum ada deh kayaknya deh Superhero dari Dayak mungkin atau dari Batak gitu ya pak ya belum ada mungkin bisa ya cuman yang realistis ya pak ya tapi kalau fiksi di sambung realistis nggak bisa atau bisa enggak ya namanya fiksi ya enggak ya diem-diem aja nih pak mahasiswanya pak ini kayak saya dosen lagi menerangkan di kelas pak ini biasa dibalik layar ya gitu oh oke jadi kan emang balik layar gitu ya pak ya dibalik layar gitu lebih pendiem-diem tapi gerak ya pak ya saya lebih suka yang begitu pak aksinya ya ada ya gitu oke baik dan ini tidak terasa sudah di segmen terakhir ya pak Ruri ya tidak terasa satu jamnya kan ya pak ya iya tidak terasa banget tambah segmen pak mungkin iya memang nanti kita tambah segmen oke pak di segmen terakhir harapannya untuk pro DFTV Udinus sendiri bapak iya pak pro DFTV Udinus memang punya tantangan yang lebih besar lagi ke depan ya karena memang selama ini kita belum bisa memunculkan atau membentuk ekosistem-ekosistem yang lebih besar tetapi tantangan itu justru menjadi apa itu PR bagi kami ya PR bagi kami untuk menumbuhkan industri kreatif di Indonesia khususnya Jawa Tengah khususan lagi di kota Semarang khususan lagi di Semarang nah bagaimana ini bisa bangkit ya ini sebenarnya ada nilai ekonomi yang luar biasa ya marilah apa itu teman-teman bisa bergabung dengan kami ya terutama yang SMK SMA itu bergabung dengan kami kita besarkan dan insyaallah itu akan menjadi peluang yang luar biasa betul sekali apalagi sekarang juga industri kreatif sudah mulai digerakkan ya pak ya betul oke kalau dari Taufik nih ini tadi dari Pakaprodi nih kalau dari mahasiswa nih harapannya dong untuk pro DFTV Udinus masih Gregi memikirkan harapan-harapannya kalau Ivan aku pernah tadi kan berhubung mengajak kolaborasi anak-anak SMA nih ya ini kalau menurut kamu nih harapan atau mungkin apa ya apa ya ajakan mungkin ya untuk mahasiswa baru atau mungkin anak-anak SMA yang masih bingung untuk memilih program studi gitu gimana nih Ivan ya mungkin buat teman-teman yang masih SMA atau SMK yang punya ketertarikan di dunia film atau mungkin video bisa bergabung di pro DFTV Udinus dan kita bikin karya sama-sama gitu di ajaknya bikin karya bareng sama Kak Ivan loh waduh ini nanti idola ya Pak ya cutting-cutting cutting idola Kak Ivan gitu gimana Kak Taufik-Kataufik yang udah mau lulus harapannya Kak Taufik buat sepertinya hampir sama seperti Ivan seperti itu Mbak Nadia orang harapan untuk FTV Udinus ya Pak ya semoga pastinya pengennya berkembang lebih maju lagi ya karyanya semakin banyak dan prestasinya semakin banyak ya gimana Taufik masih ada waktu untuk berprestasi nggak nih atau fokus TA nya dulu deh kalau untuk filmnya sendiri kan masih bisa jalan jadi bisa masih daring online tadi seperti dikatakan Pak Ruri oke dan juga Taufik nih walaupun nanti udah lulus kan bisa mengharumkan ya Pak ya tetap oh ini dulu alumni Udinus nih gitu karena alumni masih sering main ke kampusnya masih satu circle dengan adik-adik kelas oke ternyata begitu ya Pak ya jadi tetap mengharumkan nama Udinus dan Indonesia pastinya oke baik terima kasih banyak Pak Ruri terima kasih Taufik dan juga Ivan sukses selalu terus berkarya gitu ya dan juga terima kasih untuk pemirsa yang telah bergabung bersama kami saya Nadia Ova pamit undur diri selamat siang dan selamat beraktifitas selamat menikmati selamat menikmati